Selamat datang kembali teman-teman. Kali ini kita akan coba belajar ya teman-teman, belajar kembali lagi. Gimana sih cara mengecek apakah sebuah bilangan itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Oke, contohnya misalkan angka 3 ini kita tahu ini adalah bilangan ganjil ya teman-teman ya. Angka 103 adalah bilangan ganjil, ya 106, genap, terus 8, genap. Nah, dari bilangan ini, kira-kira apa sih yang membuat bilangan ini teman-teman tahu bahwa karakteristik bilangan ini adalah ganjil atau genap. Commonly adalah kita mengetahui dengan cara membagi 2. Ya, benar ya. 3, 3 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bisa sih, cuma pecahan gitu ya istilahnya. Nggak habis, nggak habis dibagi gitu. 103 pun kayak demikian. 106 dibagi 2, habis 53. 8 dibagi 2 juga habis adalah 4. Nah, bilangan itulah, karakteristik itulah yang membuat suatu bilangan bisa dikatakan dia adalah ganjil atau genap. Oke ya. Teman-teman dapat ideanya ya, apa yang kira-kira bakal kita buat hari ini. Jadi, include seperti biasa teman-teman. Nih, saya save dulu. Oke, kita mau buat ganjil dan genap. Sekarang, misalkan saya mau inisialisasi dulu semuanya. Contoh ya, integer number 5. Pertama adalah kita ngecek. If, apakah number dibagi 2 bersisa apa nggak? Kayak gitu ya. Makanya untuk cari dia bersisa atau nggak, Pakailah yang namanya modulo. Ini namanya modulo ya, teman-teman. Modulo itu artinya hasil pembagian. Jadi, kalau hasil pembagian dari bilangan number dibagi dengan 2 adalah 0, artinya nggak bersisa. Dia nggak bersisa artinya apa? Artinya dia adalah bilangan genap. 4 bagi 2 bersisa nggak? Nggak bersisa kan ya? Tapi kalau 5 dibagi 2 bersisa nggak? Bersisa. Kalau dia bersisa artinya adalah bilangan ganjil. Berarti di else-nya adalah bilangan ganjil. Simpel kan ya, teman-teman ya? Kita coba jalanin dulu ya. Bener ya. 5 itu adalah ganjil. Coba kita ganti misalkan 110. Dia adalah bilangan genap. Oke. Ini kalau kita pengen buat dia lebih enak buat dilihatnya ya. Kita boleh, kita inisialisasi number. Terus kita buatkan scanf. Persen D ya. Karena dia adalah, tipe datanya adalah integer. Dan number. Oke. Bilangan genap. Kalau teman-teman mau buatkan dia looping, looping seterusnya ya. Ya, while true ya. Nah, ini biar dia looping aja gitu ya. Bisa kita tes dia udah benar apa nggak. Ini kayaknya kita harus cetak. Blackstack N dulu. Genap. Ganjil gitu ya. Genap. Ya. Jadi, while ini maksudnya adalah selama dia benar, selama dia true, kan dia true terus ya. Nggak ada berubah kan ya. Makanya dia bakal looping terus apa yang terjadi di dalam. Ya, makanya kalau kita jalanin tadi, dia bakal looping terus kayak gini. Ya, looping forever terus. Cuma ini hanya untuk menunjukkan apakah modulo yang kita buat ini sudah benar apa nggak. Ya, lebih enak aja dicobain testingnya. Oke. Kira-kira seperti demikian ya teman-teman ya. Jadi, buat kalau misalkan teman-teman disuruh buat, buat dong coba bilangan ganjil dan genap nge-check-in gimana cara nge-check-innya. Ya, pertama kalian harus tahu adalah coba write down dulu kira-kira apa sih yang menjadi karakteristik dari sebuah bilangan dikatakan ganjil ataupun genap. Oke. Kalau teman-teman sudah tahu, ya teman-teman coba implementasikan seperti apa yang tadi kita cobain dari awal. Ya, jadi ini teman-teman butuh pemecahan masalah dulu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang baru mulai ini nggak kebayang gitu ya. Kira-kira gimana ya cara buat ganjil dan genapnya. Ya, itu wajar ya. Itu wajar. Teman-teman harus latih terus gimana cara teman-teman lakukan problem solvingnya. Oke. Nah, nanti berikutnya saya akan buatkan satu tutorial lagi. Teman-teman bisa nge-check-in untuk contoh kasus yang lain. Oke. Sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang.